Ya masih seputar kuliner pemirsa, seorang pengusaha kuliner di Palembang, Sumatera Selatan berinovasi membuat puding unik. Tak hanya terdapat lukisan wajah, puding ini memiliki barcode yang bisa dipidai untuk memainkan musik lewat aplikasi. Banyak cara dilakukan remaja untuk mengungkapkan kecintaan mereka pada idola. Peluang ini tentunya dimanfaatkan Suci Mentari, seorang pengusaha kuliner di Palembang yang menciptakan puding berhias lukisan wajah dan barcode. Kali ini Suci membuat puding dengan lukisan Taehyung, personil BTS boy band asal Korea Selatan. Uniknya, puding ini bisa memainkan musik berkat barcode yang dipakai di bagian atas puding. Pembuatan puding berkod menggunakan bahan yang mudah didapat, seperti susu cair UHT, bubuk agar-agar, dan gula pasir. Tahap awal ialah pembuatan media kanvas lukis. Campurkan semua bahan ke panci dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, tuang cairan ke dalam loyang dan diamkan hingga mengeras. Kemudian, mulailah proses melukis dengan cara menjiplak gambar di kertas minyak menggunakan pewarna coklat dan kuas kecil. Pindahkan sketsa ke atas puding, potong puding mengikuti bentuk lukisan, lalu letakkan di atas puding dasar yang sudah jadi sebelumnya. Agar lebih meriah, bisa ditambahkan hiasan seperti buah anggur, jeruk, dan juga coklat. Puding lezat pun siap disajikan. Barcode puding itu, jadi di puding itu bisa pakai lukisan wajah, terus pakai barcode yang bisa di-scan dengan aplikasi musik, jadi bisa nge-play musik langsung gitu. Bisa nge-play musik ya? Ya, karena sekarang kan eranya digital, apa-apa orang di-posting, dan puding ini pas sekali, Instagram-able ya. Ya, satu loyang puding barcode dijual mulai dari Rp130.000. Dalam seharinya, Suci pun bisa membuat 5 hingga 10 pesanan. Selain puding barcode, Suci juga membuat aneka puding ulang tahun seperti jeli R tiga dimensi. Menarik bukan? Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews melaporkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan.